Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bertanya kepada saya, kenapa tulisan-tulisan saya selalu mengkritisi dogma dan terfokus pada pembahasan tentang kebusukan, agama-agama, organisasi, dan kenapa saya jarang sekali membahas tentang hukum, ekonomi, politik, dan sebagainya. Fakta yang terjadi di seluruh dunia menyatakan bahwa agama merupakan alat penjajahan yang paling hemat biaya, tapi tingkat keberhasilannya sangat luar biasa. Bangsa yang terjajah tidak menyadari bahwa merasa telah dipermuliakan, diangkat derajatnya dan diselamatkan jiwanya. Fakta, agama sudah jauh melenceng dari fungsinya, yakni untuk memperbaiki kondisi batin manusia yang runyam agar menjadi baik dan utuh kembali. untuk menuntun agar umat manusia dapat hidup di dalam harmoni, saling mengedepankan toleransi, menghargai perbedaan yang ada, menjembatani yang berbeda, hidup di dalam kedamaian dengan menjunjung tinggi aspek-aspek manusiaan. Tapi dengan munculnya agama-agama justru umat manusia malah terkotak-kotak, saling serang dan saling berebut umat untuk jadi yang terbesar dan yang paling punya kendali atas sesamanya. Toleransi hanya jadi pemanis kata-kata, praktiknya malah intoleransi merebak di mana-mana. Orang bisa berbuat semaunya karena merasa dirinya mayoritas. Dan manusia bisa jadi kaya raya dalam waktu singkat dari memperjual belikan agama. Kalau hanya sebatas memperkaya diri sendiri melalui kemampuannya bersilat kata, itu bukan jadi urusan saya untuk mengkritisi. Tapi yang terjadi bukan hanya sebatas untuk memperkaya diri sendiri, tapi untuk menyesatkan banyak orang, mengadu domba umat manusia, menuting dan menghakimi orang di luar komunitasnya. dan yang paling parah dipergunakan sebagai alat politik dan untuk menyembunyikan kejahatan. Serta dipergunakan sebagai alat penjajahan untuk memusnahkan adat budaya bangsanya sendiri. Saya mengkritisi agama karena moral dan mental manusialah yang menentukan baik buruknya penegak hukum, berjalannya, ekonomi, beretikanya, berpolitik, harmonisnya hubungan antar manusia. Jujurnya para penegak hukum dan para pejabat negara, di sini seharusnya agama memiliki peran besar untuk menetaskan manusia-manusia berbudiluhur, jujur, bertanggung jawab, mengayomi untuk mensejahterakan rakyatnya, cinta tanah air dan bangsanya, dan sifat-sifat mulia lainnya. Tapi kenyataannya bukan demikian yang dihasilkan oleh agama. Dengan munculnya agama-agama manusia, malah saling bermusuhan, rebutan kekuasaan, saling bunuh dan saling menguasai satu dengan lainnya. Slogan-slogan yang diusung oleh masing-masing agama tak lebih daripada pamer kemasan, namun amat busuk di dalamnya. Ada agama yang mengusung slogan agama damai, tapi faktanya tidak pernah ada kedamaian di situ. Ada agama yang mengusung slogan agama kasih, tapi dalam praktiknya tidak pernah ada kasih di situ. Aneka rupa kejahatan muncul di balik kemasan indah agama, pembodohan, pemerasan, penipuan, pelampiasan nafsu kebinatangan, intoleransi, penjajahan, perbudakan, dan banyak lagi kejahatan terjadi di situ. Namun aneka rupa kejahatan itu tersembunyi dari penglihatan mayoritas umatnya karena dikemas sedemikian rafi. Sehingga perbudakan tidak tampak sebagai perbudakan. Perbajaan, penjajahan tidak nampak sebagai penjajahan. Penipuan tidak nampak sebagai penipuan, dan seterusnya. Saya mengkritisi agama karena kesedihan saya melihat begitu banyaknya orang yang kehilangan kesadarannya, yang dengan segala keluguannya dimanfaatkan oleh serigala untuk menistakan adat budaya leluhur sendiri dan malah mengeluh-ngeluhkan orang yang membodohinya sebagai orang suci yang layak dihormati. Di sini agama telah jauh melenceng dari fungsinya sebagai sarana pendidikan budi. Karena yang diprioritaskan dalam ajaran agama-agama imitasi itu bukan pendidikan budi pekertinya, tapi justru dogma yang membatasi pemeluknya untuk menemukan kasu nyatan. Pemeluk agama itu digiring ke dalam penjara jiwa dan akal sehatnya sengaja dibikin mati diiming-imingi sesuatu yang tak nyata yakni kehidupan setelah kematian dimana tidak seorangpun manusia yang telah membuktikan kebenarannya. Dan itulah yang terus dibicarakan berulang-ulang dihadapan para pengikutnya. Kebohongan yang setiap hari diulang-ulang akan diterima sebagai kebenaran oleh orang-orang yang kurang wawasan. Pada akhirnya demi menarik umat sebanyak-banyaknya kebohongan itu terus diulang-ulang umat terus dicekoki cerita-cerita halusinasi tentang indahnya kehidupan setelah kematian. hasilnya bukan budi pekertinya yang tumbuh semakin baik tapi halusinasi dan egonya yang semakin menebal. Bukan kemanusiaan yang jadi tujuan hidupnya tapi mengejar mimpi untuk hidup di surga setiap hari dan hidup di dalam penjara ilusi. Racun dari segala racun yang paling beracun adalah dogma yang mengatakan tidak ada kejahatan yang tidak dapat diampuni asalkan tetap teguh beriman rajin sembahyang tak lupa berdana atau buat dirikan rumah ibadah meskipun uang yang didanakan untuk Tuhan itu uang hasil menipu atau korupsi dosanya pasti diampuni. Berikutnya adalah tentang anak-anak usia TK sampai SMA yang diharuskan mengenakan pakaian seragam model Timur Tengah. Hal ini jelas merupakan upaya keji untuk memisahkan anak bangsa daripada adat budaya leluhurnya sendiri dan itu merupakan program pemusnahan budaya serta upaya pembodohan yang dilakukan oleh penjajah untuk menguasai sebuah bangsa. Berikut ini ada beberapa jurus keji yang dijalankan oleh penjajah untuk menguasai bangsa. Yang pertama kaburkan sejarah bangsa itu. Yang kedua hancurkan bukti-bukti sejarahnya hingga tidak bisa diteriti lagi. Yang ketiga putuskan keterhubungan dengan leluhurnya. Yang keempat katakan leluhurnya bodoh, sesat, diazab Tuhan. Yang kelima kemudian ajarkan bahwa hanya ada satu-satunya ajaran yang wajib untuk diikuti. yakni ajaran dari Tuhan yang mereka ajarkan. Dulu ajaran itu adalah ajaran syetan yang bakal menghancurkan kalian jika berani mempelajarinya. Yang keenam, takut-takuti rakyatnya. Katakan jika orang tidak mengikuti ajaran baru yang mereka bawa itu, akibatnya mereka akan diazab Tuhan dan dicampakkan ke dalam neraka. Yang ketujuh, pamerkan sedikit kebaikan di depan pabrik tapi sembunyikan rapat-rapat kejahatan di balik nama Tuhan. Yang kedelapan, katakan kepada seluruh bangsa bahwa tanah suci itu bukanlah tanah leluhur bangsanya tapi tempat, tanah tempat di mana agama yang diperkenalkan itu berasal. Yang kesembilan, jangan biarkan seorang pun dari umat untuk berpikir kritis. Seragamkan seluruh umat dalam satu keyakinan yang sama, yakni yakinan yang diajarkan oleh si penjajah. Yang kesepuluh, dirikan sebanyak-banyaknya rumah ibadah di seluruh negeri dipergunakan rumah-rumah ibadah sebagai sarana pencucian otak dan sekaligus sebagai menara pengawas yang berfungsi untuk memantau dan mengawasi siapa saja penduduk di sekitar rumah ibadah itu yang belum terkuasai. Makanya, di dalam sebuah kitab suci ada tulisan Pembina Saketsi yang berdiri di tempat kudus. Pembodohan melalui agama-agama imitasi ini merupakan kekejian yang paling keji di muka bumi. Karena bangsa yang sesungguhnya sudah terjajah, tidak menyadari jika dirinya sedang terjajah. Mereka malah merasa sedang dipermuliakan. Melalui tulisan-tulisan saya, saya memiliki harapan agar melalui tulisan-tulisan yang saya undah ini dapat menyentuh dan membuka kesadaran banyak orang untuk menyadari bahwa beragama yang benar itu bukan untuk mengejar kehidupan indah setelah kematian, tapi untuk tujuan memperbaiki budi pakerti dan untuk memperlakukan semua makhluk dengan bijaksana. Pergunakan akal sehat dalam beragama agar Anda tidak jadi korban para serigala berburu domba yang banyak menjalankan aksi kejinya di dalam lingkungan keagamaan. Terima kasih. Tetap menggari harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.